Intro Shalom sotera-sotera yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Rendungan harian kita pada hari ini diambil dari Ruth Pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ke-14. Judul rendungan kita pada hari ini adalah Ciuman Orpa. Secara umum, sebuah ciuman diartikan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang. Ketika seorang suami mencium istrinya atau orang tua mencium anak-anaknya, hal itu untuk menunjukkan betapa besarnya cintanya. Dalam bacaan ini kita mendapati sebuah ciuman dengan maksud berbeda. Keluarga Naomi sedang berduka. Itu karena suami dan kedua anak laki-lakinya mati. Dan kini Naomi memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Naomi pun meminta Ruth dan Orpa untuk meninggalkannya. Alasannya pun jelas. Bahwa tidak ada hal yang baik atau tidak ada masa depan yang baik yang bisa diberikan Naomi kepada kedua menantunya itu. Ruth dan Orpa, keduanya menangis dengan suara keras. Tentu hanya sekedar cinta. Tentu hal ini menunjukkan betapa cintanya mereka pada Naomi. Dan Orpa pun mencium Naomi. Tetapi ciuman ini mungkin hanya sekedar cinta, tapi bukan kesetiaan untuk terus mengikuti Naomi. Sebaliknya, dia memilih untuk meninggalkannya. Wajar mengingat tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari Naomi. Makna ciuman Orpa memberi banyak makna dalam hidup. Tuhan kerap kali menguji kesetiaan dan keterpautan kita kepadanya di saat-saat yang sulit. Ketika percobaan mendera kehidupan kita. Ketika seolah-olah tidak ada harapan di depan kita. Apakah kita akan tetap setia dan berpaut pada Tuhan? Ketika pasangan kita dalam kondisi yang terburuk. Apakah kita tetap akan menciumnya dan mengatakan bahwa kita akan tetap setia menampinginya dalam suka maupun duga. Ketika mencium untuk menunjukkan cinta. Tetapi kestiaan akan teruji. Ketika kita mencium untuk menunjukkan cinta. Tetapi kestiaan akan teruji. Ketika kita tidak lagi menemukan hal yang baik daripadanya. Suatu kata-kata yang indah sekali ya. Oke, sekarang kita bahas tentang Tentang-tentangnya diambil dari root pasal yang ke-1, 1 sampai ke-14. Begitu ya. Oke, kita baca. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang daripada Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu yalah Eli Melek. Nama istrinya adalah Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya adalah orang-orang Efratah dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Eli Melek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Hilang tiga orang ya berarti. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka, berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu dapat mendapat tempat pertindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata, Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua, aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih bisa melahirkan anak laki-laki. Masa sih? Kamu itu menanti sampai mereka dewasa. Masakan karena itu, kamu harus nahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan telah teracung terhadap aku. Menangis pulanglah mereka dengan suara keras. Lalu Orpah mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Nah, jadi begini ya. Untuk pembahasan ayat yang ke-1 sampai ke-7, itu sudah pernah dijabarkan di Renungan Bersama Adi tanggal 27 Januari 2021. Jadi baru-baru saja ya. Kira-kira satu bulan yang lalu. Nah, linknya ini sudah saya taruh bawah. Nanti saya taruh di description box saja ya. Tapi linknya ini kalau bisa diketik ya di sini gitu ya. HTTP YouTube ini. Ini linknya daripada ini. Supaya Anda bisa mengikuti pembahasan ayat 1 sampai ke-7. Ini buktinya ya. Sudah pernah dibahas ini ya. Oleh karena itu, pada hari ini kita bahas mulai ayat ke-8. Berkatlah Naomi pada kedua menantunya itu pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya. Nah, maksudnya apa? Naomi ini tidak ingin jadi beban bagi kedua menantunya. Saudara-saudara ini cocok sekali ya. Kemarin kita sudah belajar tentang janda. Janda tidak bisa sendiri, yaitu butuh bantuan dari orang lain. Nah, Naomi karena dia di ayat ke-6 itu mendengar bahwa Tuhan sudah memiliki kebaikan. Menunjukkan kebaikannya, sorry. Menunjukkan kebaikannya kepada bangsa Israel. Ayat 6 ya ini ya. Ayat 6, kermasanya. Dan berakannya, yaudah. Ya, tahu. Ini ya. Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Nah, ini ya. Maksudnya seperti itu. Jadi tanahnya kan sudah kembali subur. Intinya kan seperti itu. Jadi Naomi tidak mau menyusahkan kedua menantunya. Dia tidak ingin jadi beban. Sehingga tidak ada lagi. Toh, toh, Naomi pikir gini ya. Toh, anakku dua sudah meninggal. Kilion dan Mahlion. Sehingga tidak ada kepentingan bagi Ruth dan Orpah. Itu yang mengikatkan diri kepada Naomi. Kalau anaknya masih hidup kan masih ada status mertua. Kan gitu ya. Tapi ini sudah meninggal ya. Tidak ada hubungannya. Nah, yang luar biasanya itu gini ya. Ternyata hubungan Naomi dan menantunya ini cukup baik. Karena Naomi menerima kasih dari Ruth dan Orpah. Kok tahu? Nah, ini ya. Ada frase. Seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Jadi, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Sebentar. Nah, ini ya. Refleksi. Bagaimana kita bersikap ketika menghadapi kesendirian? Apakah justru buat orang lain itu susah? Atau malah ingin, malah tidak ingin menyusahkan orang lain? Nah, ini Naomi dalam hal ini tidak ingin menyusahkan orang lain. Ini bagus ya. Nah, mana yang menggambarkan hidupan saudara? Jangan-jangan saudara ini merasa pengen dikasihani, terus menyusahkan orang lain. Jangan. Naomi di dalam kesendiriannya pun tidak menyusahkan orang lain. Itu ya, kurang lebih ya. Oke, lanjut. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu di jumlah mereka, mereka menangis dengan suara keras. Jadi, ucapan Naomi terhadap kedua menantunya itu sejuk ya. Nah, ini kenapa kok penting ya? Karena gini ya. Ucapan itu kadang-kadang, mertu-mertu-mertu itu kan ada ini tinggi sampai negatif. Saling serang gitu ya. Tidak cocok kanan-kiri muka belakang gitu ya. Tapi Naomi ini tidak loh. Ngomong gini ya. Kiranya karunia Tuhan kamu dapatkan. Di tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Maksudnya suruh menikah lagi. Nah, seperti sesuai yang kemarin kita bahas, janda kalau ditinggal, mati suaminya, ya tidak apa-apa menikah lagi. Ya kan? Tidak masalah. Tapi Naomi ini pribadi yang luar biasa. Karena mampu menahan kesedihan atas meninggalnya suami dan kedua anak. Jadi, sekalipun maksudnya gini ya. Dengan tingkatan stres yang tinggi. Biasanya orang itu cepat, tersulut amarahnya. Sudah ditinggal mati suaminya, dua anaknya laki. Terus tinggalnya cuma dua anak menantu ini. Waduh, yang tidak ada hubungan darah. Nah, sangat mudah sekali untuk ngamuk-ngamuk. Melamiaskan kekesalan. Terus kemudian mungkin bisa saja berharasan. Gara-gara kamu hadir dalam kehidupanku ya. Anakku mati. Sebelum ada kamu, tidak apa-apa. Sekarang ada kamu, mati. Ini bagaimana? Kamu menantu kurang ajar. Menantu pembawa sial ya. Kamu hadir dalam kehidupanku ini. Membawa aku sama sedih saja. Bisa saja toh ngomong kayak gitu toh. Tapi ini enggak nih. Tetap dengan kondisi yang tertekan ya. Tetap dalam kondisi yang tertekan. Naomi ngomong. Kiranya karunia Tuhan turun atas kamu. Luhu. Ucapannya sejuk toh. Sejuk ini. Aduh, luar biasa ya. Refleksi bagi kita semua itu gini ya. Jaga mulut. Ketika sedang memperkatakan orang lain. Kesendirian Naomi tidak membuat dirinya itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan mengucapkan sumpah serapah. Tapi justru dengan kekuatan dari Tuhan lah. Naomi itu bisa bertahan. Walaupun nanti kita bisa melihat memang Naomi ada suatu. Apa ya istilahnya ya. Pertanyaan. Mengapa hal ini terjadi kepada aku? Implisitnya seperti itu. Tetapi dia tidak sampai menghujat Tuhan. Melampiaskan amarah kepada orang lain. Tidak sampai seperti itu. Ini suatu karakter yang luar biasa. Yang kita belajari dari toko Naomi hari ini. Pagi ini lebih tepatnya. Bangsa Moab mau mengikut ke Israel. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya gini ya. Kedua menantunya Orpah dan Ruth ini kan bukan orang Israel. Tapi dari bangsa Moab. Bangsa Moab tahu ya. Bangsa Moab itu dan Moab dan Amon. Itu adalah keturunan daripada Lot. Lot itu keponaknya Abraham. Nah bangsa Moab dan Amon ini. Dari keturunannya daripada inces Lot. Ketika peristiwa Sodom dan Gomorrah. Karena setelah peristiwa Sodom dan Gomorrah. Lot itu kehilangan istrinya. Karena istrinya jadi yang garam. Terus. Kedua anaknya ini berhubungan seksual. Dengan namanya Lot ini. Sehingga lahirlah yang namanya Moab dan Amon. Moab dan Amon ini kemudian menjadikan suatu bangsa. Yang tempatnya. Saudara bisa lihat. Itu di sini. Ini Amon. Bawanya ini Moab. Kalau Edom ini bunyanya Esau. Itulah kira-kira ya. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi ini suatu contoh yang indah ya. Kenapa kok indah? Bangsa Moab itu bangsa yang tidak mengenal Yahweh. Yahweh. Tidak mengenal Yahweh. Tidak. Tapi. Kok. Mau-maunya mereka itu tertarik mengikut Yahweh. Ini luar biasa nih. Jadi Naomi dan keluarganya ini punya daya tarik khusus. Kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi mau percaya. Bahkan mau mengikuti daripada Naomi ini. Saudara-saudara ini kan kita baca sampai ayat 14 ya. Kalau kita teruskan sampai ayat 16. Itu urut ngomong gini loh. Janganlah desa aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi. Disitu aku juga pergi. Dan dimana engkau bermalam. Disitu juga aku bermalam. Bangsamu bangsaku. Alamulah alaku. Wah luar biasa enggak nih? Luar biasa enggak ini? Luar biasa kan? Inilah adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena orang yang tidak percaya tertarik untuk menjadi percaya Yahweh. Ini enggak mudah loh. Lewat perilaku sehari-hari. Lewat contoh telah dan hidup. Ini enggak mudah. Tapi itu yang berhasil dilakukan oleh seorang Naomi. Sehingga Ruth ngomong. Bangsamu bangsaku. Alamu alaku. Wah. Saya sangat terkesan sih. Bisakah sebagai refleksi ya. Orang itu menjadi percaya Kristus karena telah dan hidup kita. Sama seperti Ruth mengikut dan percaya Yehova. Itu karena melihat telah dan hidup daripada seorang Naomi. Mungkin dia mikir ya. Di antara mertua-mertua di abad pertama itu mungkin. Eh di abad pertama. Ini abad yang jauh-jauh gini ya. Jauh ini. Jamannya Ruth ini berarti. Dia kan Ruth menikah sama Bowas ya. Daud itu tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi lama sekali. Daud itu hanya Isai. Isai itu papanya nanti Bowas dan Ruth ini. Jadi ini kakeknya daripada Daud. Jadi kurang lebih ya. Paling enggak ya. 1000 tahun sebelum Masehi. Sekarang tahun 2021. Berarti 3000 tahun yang lalu ini. Kisah ini tuh terjadi. 3000 tahun yang lalu. Ya. Nah ini kita nanti sedikit bicara bahasa apa? Yunani dan Ibrani ya. Karena ini penting sekali ya. Saya merasa sangat perlu membahas ini. Naomi ngomong gini ya. Pulanglah anak-anakku. Ini, ini nih gini. Anak. Sebutan anak. Kepada Naomi. Eh, kepada Ruth dan Orpa. Yang aslinya mereka tuh adalah menantu. Nah. Ini penting ya. Jadi gini ya. Naomi menyangka apa? Penyebab utama dari menantunya ikut. Dia karena anak-anaknya. Begitu anak-anaknya sudah enggak ada lagi. Maka seharusnya enggak ada yang mengikat. Tapi enggak loh. Mereka itu tetap mau mengikut Naomi. Karena. Tertarik sama pribadinya Naomi. Nah, kemudian Naomi nyebut menantunya itu anak-anak. Berarti menantu bisa disebut sebagai anak. Nah, dari bahasa Ibrani ya. Karena dalam perjanjian lama ini kan aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani. Itu namanya Benotai. Nah, Benotai ini kalau di dalam kitab perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Yunani. Itu disebut sebagai Tugateres. 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 Dari LXX. LXX itu perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kenapa kok diterjemahkan dalam bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani itu pada waktu abad ke-4 sebelum Masei ya. Zamannya Alexander Agung. Sampai zamannya Yesus Kristus. Itu jadi bahasa internasional. Sama seperti kayak bahasa Inggris sekarang. Itu diterjemahkan oleh 70-72 rabi-rabi di Alexandria. Itu LXX. Alexandria by the way di Mesir. Nah, saudara kan kita pentingnya bahasa asli ini apa? Nanti ini ya. Jadi anak-anak ini disebut sebagai Tugateres. Nah, di dalam Matthew 10 ayat 35. Ini anak dan menantu itu disebut bersama-sama dalam satu ayat. Nah, ini menarik ini. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Anak perempuan dari ibunya. Anak kandungnya. Terus menantu perempuan dari ibu mertuanya. Berarti menantu ya. Nah, kalau kita lihat Yunaninya. Matthew sini kan sudah perjanjian baru. Berarti naskah aslinya memang bahasa Yunani. Anak perempuan itu disebut Tugatera. 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 Ini namanya Tugatera. Daughter. Jadi, kalau anak menantu perempuan, itu disebut sebagai ini ya. Tugatera. Numeter. Numeter. Numte. Numte. Sorry. Numte. Numte. Ya. Jadi, bentuknya ada bentuk tersendiri untuk daughter-in-law. Untuk menantu. Ada bentuk sendiri untuk anak asli. Anak asli itu artinya ya anak kandung. Tugatera. Tugatera. Fakta ini dipakai di perjanjian lama, disebut sebagai Tugatera, bentuknya saja yang berbeda ya. Tapi asal katanya sama. Untuk menunjukkan menantu. Nah, jadi kata ini bisa disebut untuk menantu, bisa disebut untuk anak kandung. Sebenarnya apa sih arti pentingnya tahu fakta ini? Pentingnya begini ya. Kalau anak bisa berarti menantu, itu nanti berkaitan dengan silsilah Yesus Kristus. Karena apa? Karena orang itu menganggap Yesus Kristus itu silsilahnya kontradiksi. Antara Matius sama Lukas. Karena di dalam Matius disebut Yesusnya itu anak Yaakob. Dalam Lukas disebut anak Eli. Yusufnya disebut seperti itu. Dan orang menganggap itu kontradiksi. Nah, saudara, ini ya bahasa Asia Tugatera ya. My daughters ya. Ini untuk menunjukkan Tugatera di dalam LSX itu seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ya. Sebutan anak pun. Itu bisa berarti bukan keturunan secara langsung. Contoh ya, misalkan gini. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Matius 1 ayat 1. Nah, memang Yesus Kristus ini papanya namanya Daud. Enggak toh. Papanya namanya Abraham. Enggak kan? Tapi tetap disebut sebagai anak Daud, anak Abraham. Bahasa Yunaninya itu Huyo, Daud. Huyo, Abraham. Nah, kemudian mari kita lihat. Matius 1 ayat 16. Yaakob memperanakan Yusuf. Ya toh. Jadi papanya Yusuf siapa? Yaakob. Menurut Matius 1 ayat 16. Lukas 3 ayat 23. Ngomong gini. Dan Yesus memulai pekerjaannya. Ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut tanggapan orang. Ia adalah anak Yusuf. Yusuf anaknya siapa? Anaknya Eli. Loh. Yaakob ambil Eli kira orangnya beda sih. Nah, terus papanya Yusuf kisopo sebenarnya. Nah, beberapa orang mengatakan. Kan ini sudah saya pernah bahas juga. Tapi saya ulangi lagi. Enggak apa-apa. Bahwa ini adalah anak menantu. Jadi kata sebutan Huyo. Itu bisa disebut memang anak langsung. Anak kandung. Bisa disebut anak menantu. Sebagai bukti cara berpikir alam Ibrani juga sama. Buktinya ini. Naomi itu menyebut anak menantunya itu Tugateres. Sebenarnya Tugateres. Ini sebenarnya anak. Artinya itu dalam perjanjian baru ini anak. Kalau menantu ada bentuk tersegini yang namanya Numbre ini. Tapi faktanya tetap disebut sebagai Tugateres. Menyebut anak sebagai menantu. Jadi kata yang sama bisa bermakna ganda. Itu bukan hal yang aneh. Jadi kalau itu bukan hal yang aneh. Artinya Matius 1.16 dan Lukas 3.23. Itu bisa juga salah satu daripada Yaakob atau Yusuf. Itu adalah ayah mertua daripada Yusuf. Yaakob atau Eli maksud saya. Yaakob atau Eli. Itu memungkinkan sekali dengan cara tafsir seperti ini. Dengan menggunakan cara berpikir di kitab Ruth itu. Begitu ya. Semoga Anda tidak pusing. Karena pagi-pagi ini belajar bahasa Ibrani dan Yundani. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut. Ayat 12 dan 13. Pulanglah anak-anakku. Pergilah sebab sudah terlalu tua aku bersuami. Yundani si Naomi menjelaskan secara logis pada kedua menantunya. Mengapa kok mereka harus meninggalkan Naomi. Penjelasan logisnya kan sudah pernah kita baca ya. Yaitu apa? Gak mungkinlah aku bersuami. Kalaupun mungkin aku bersuami. Terus bahaya itu Tuhan memberikan karunnya langsung cepat punya anak. Gak mungkin kamu nunggu. Anakku kamu kan setidaknya ya. 20 sampai 25 tahun. Kalau umur mereka kan tidak mungkin. Kamu misalkan 30 tahun lagi anakku. Terus kamu sudah tambah 30 tahun sudah 55. Masa anak umur 30 tahun menikah dengan yang sudah 55. Kan sudah tidak bisa punya anak lagi dan lain sebagainya. Jadi secara logis. Tidak mungkin, tidak mungkin. Si menantu ini mengikuti Naomi dengan mengharapkan adanya anak. Maksudnya adanya anak itu menikah dengan anaknya lagi. Karena kedua anaknya kan sudah meninggal. Terus Naomi itu cuma pikiran gini ya. Jika lo ada kejadian yang pahit. Biarlah Naomi saja yang menanggungnya bukan yang lain. Karena katakan ini ya. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Maksudnya kejadian pahit ini. Ya kehilangan suaminya. Kehilangan kedua anaknya. Kemudian harus mengungsi. Ketanah Moab. Dari tanah perjanjian. Karena masalah kekeringan. Itu bagi Naomi itu suatu kepahitan. Dan Naomi tidak ingin orang yang asalnya itu tidak ada apa-apa. Terus gara-gara ikut dia. Ikut merasakan kepahitan. Nah ini karakternya ini yang perlu kita contoh. Nah. Sesuanya hal ini adalah suatu karakter yang positif. Kalau sekarang justru terjadi sehingga sebaliknya ya. Yaitu apa? Orang itu tidak lagi mementingkan kepentingan orang lain. Tidak berpikir untuk orang lain itu nanti ya apa. Kalau misalkan ikut aku. Tapi yang penting adalah pokoknya ikut aku sekarang. Untuk demi kepentinganku. Wah ini namanya egois. Jangan jadi orang egois. Nah. Atau cenderung merepotkan orang lain. Untuk mendapatkan rasa nyaman pada diri. Dan ini kan. Human nature daripada manusia. Sifat asali daripada manusia. Mencari aman. Mencari damai. Orang lain susah. Bodoh amat. Peduli amat. Kan begitu ya. Nah ini yang harus kita rubah. Ini yang harus dirubah. Tidak heran kalau dengan karakter seperti ini. Kepergian Naomi ke tanah asal dulu. Ditangisi. Tidak heran. Karena apa? Karakternya memang bagus. Ya. Sekalipun. Nah ini kita belajar. Dengan karakter bagus. Itu tidak menjamin. Adanya kehidupan yang aman-nyaman. Buktinya dengan karakter yang bagus ini pun. Naomi tetap mengalami kesusahan. Terus keperdiannya itu ditangis ya. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Orpa itu cium mertuanya. Minta diri. Dan jadi perenungan itu gini ya. Jika lo saudara saat ini itu pergi dipindah ke tempat lain. Apakah rekan kerja saudara itu tambah sorak-sorai tepuk tangan. Haleluya. Atau menangisi kepergian saudara. Aneh ya. Kalau misalkan saudara pergi. Kemudian yang ditinggalkan nih. Wah. Asik. Orang ini tidak ada. Ya berarti kehadiran saudara tidak disenang. Padahal kehadiran kita di dalam firman Tuhan. Itu seharusnya menjadi garam dan terang dunia. Bagi orang lain. Betul ya. Kalau Anda jadi garam dan terang dunia. Itu artinya apa? Memberikan pengaruh kepada orang lain. Kepada sekitarmu. Minta Tuhan. Minta kepada Tuhan. Supaya dengan kehadiranmu. Itu orang di sekelilingmu. Itu bisa mengenal Kristus lebih baik. Nah Ruth tetap mau mengikuti Naomi. Iya loh. Orpah meninggalkan Naomi. Jadi saya menilai keberadaan Ruth ini untuk menolong Naomi yang sedang depresi. Karena tiga orang yang sayangnya sudah pergi meninggal. Begitu ya. Nah kemudian. Kenapa sih Naomi ini gunda ya. Karena gini ya. Kita teruskan. Ayat 19, 20, 21 ini sebenarnya tidak ada di dalam bacaan kita tadi. Terus kita baca. Ini ceritanya mereka sudah kembali ya. Ngomong gini. Dan berjalanlah keduanya sampai tiba di Bethlehem. Artinya ikut sungguhannya. Si Ruth ini ikut sungguhan. Penting loh. Adanya Ruth ini pasti banyak menolong. Karena apa? Naomi-nya pasti sudah tua. Butuh bantuan. Orang yang tua itu kan pasti butuh bantuan sampai orang yang muda sih. Anggapannya gitu. Kaki mungkin sudah tidak kuat. Mungkin penglihatan sudah mulai kabur. Jadi perlu dituntun. Jadi kehadiran Ruth ini sangat-sangat menolong Naomi. Ketika mereka masuk ke Bethlehem. Gemparlah seluruh kota itu. Mereka ngomong. Uh. Itu Naomi dah. Tapi ia berkata kepada mereka. Jangan sebut aku Naomi. Sebutlah aku ni Marah. Nah mau nganti nama sendiri nih ya. Sebab yang maha kuasa telah banyak yang melakukan yang pahit terhadap aku. Jadi Marah itu artinya pahit ya. Dan dengan tangan yang penuh aku pergi. Maksudnya dengan keluarga ya. Tapi dengan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Maksudnya tidak ada keluarganya. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang maha kuasa telah mendatangkan malah petaka terhadap aku. Ya wajar ya. Jadi orang yang. Walaupun Naomi di dalam menghadapi. Kesusahan ini karakternya baik. Tidak kutuk apa. Tetapi itu tidak membuat orang itu tidak mengungkapkan. Kadang dengan realita fisik. Dengan fakta yang ada. Itu dia kecewa sama Tuhan. Gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Itu wajar kok. Itu reaksi yang manusiawi sekali. Ya. By the way Naomi itu dalam bahasa Ibraninya. Artinya menyenangkan. Ya itulah sebabnya. Kenapa kok dia menolak orang manggil dia Naomi lagi. Karena apa. Tidak ada sesuatu pun yang menyenangkan. Dibandingkan dengan kehidupan yang dulu. Karena yang dulu. Yang dulu. Itu dia penuh ada keluarga. Tapi yang sekarang dia kosong. Tapi setidaknya dia posisi sekarang punya Ruth. Ruth nanti akan menikah dengan yang Boaz. Boaz itu nanti menurunkan Isai. Isai nanti menurunkan daripada Daud. Daud. Tahu Tahu Raja Daud. Ya itu Raja yang terkenal. Di Israel. Oke. Rendungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.